Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Sehat semua Bapak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini Dalam rangka melanjutkan review sesi terakhir ya Di Sorof 1 Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis Zoom ini Dan semua kita yang tergabung di grup sekolah Bahasa Arab Mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi sehat Dimudahkan segala urusannya Dan khususnya dalam mempelajari Bahasa Arab ini Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Amin Sebelum kita mulai Seperti biasa mari kita baca Umul Quran Al-Fatiha Kita hadiahkan pahalanya buat Segenap orang tua kita Kemudian para guru kita Baik yang mengajarkan ilmu ini secara khusus Ilmu Nahu dan Sorof Ataupun ilmu yang berenfaat dalam kehidupan kita Dan juga setiap orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Shai'ulillahi lahumul Fatiha Wa ala alihi wa sallamul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Baik Bapak Ibu Di sesi sebelumnya Kita sudah menyelesaikan bahasan Wazan yang kedua Dan ketiga dari Wazan-wazan fi'il Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal Wazan fi'il itu semuanya Kelompoknya ada 10 ya Masih ingat Bapak Ibu? Ada 10 ada sulasi mujarrod Kemudian yang kedua rubai mujarrod Kemudian yang ketiga mulhaq rubai Nah itu semuanya sudah selesai Kita bahas Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas Masih diingat Bisa dipahami Dan nyambung dengan apa yang akan kita bahas Pada malam hari ini Oke sulasi mujarrod Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa pola? Ada 6 ya Ada 6 Kemudian rubai mujarrod Ada berapa? Satu Nah ada satu ya Ada satu yaitu Fa'lala yufa'lilu Nah itu wazan untuk rubai mujarrod Jumlah hurufnya 4 Jumlah huruf filmadinya 4 Dan tidak ada huruf Tambahan Nah itu yang disebut dengan rubai mujarrod Nah kemudian mulhaq rubai Ada berapa mulhaq rubai? Ada 7 ya Ada 7 Yang pertama Fa'lala yufa'lilu Kemudian yang kedua Fa'lala yufa'lilu Kemudian yang ketiga Fa'lala yufa'lilu Kemudian yang keempat Fa'walayufa'wilu Yang kelima Fa'yalayufa'yilu Kemudian yang keenam Fa'lalayufa'li Terakhir Fa'lala yufa'lilu Nah itu ya Nah itu urutan bab Untuk mulhaq rubai Nah dari segi banyak Sedikitnya contoh Dari 3 wazan Yang sudah kita bahas Itu yang paling banyak Itu adalah sulasi mujarrod Nah jadi kalau Bapak Ibu Sudah menguasai sulasi mujarrod Nah itu manfaatnya sangat besar ya Manfaatnya sangat besar Karena sebahagian besar fi'il itu Dalam kondisi mujarrod Nah kemudian yang setelahnya Rubai mujarrod Nah itu juga gak banyak Dan yang paling sedikit contohnya itu Adalah mulhaq rubai Nah jadi mulhaq rubai ini Hanya sekedar pengetahuan saja sebenarnya Jadi kalau kita tahu Ya Alhamdulillah Kalau ketemu di kalimat atau di jumlah bahasa Arab Nah setidaknya kita tahu ya Kalau wazannya adalah Wazan mulhaq rubai Nah sebelum kita lanjut Untuk review malam ini Seperti biasa kita baca dulu Tasrif wazan Dari mulhaq Dari rubai mujarrod Dan mulhaq rubai Nah ini dalam rangka Melatih lidah kita Supaya lebih lancar Dalam mentasrif ya Masih ingat Bapak Ibu Nadanya Masih ya Oke kita baca bersama Mulai dari rubai mujarrod Oke Satu Dua Tiga Ini rubai mujarrod Nah sekarang Mulhaq rubai Ini bab pertama Nah wazannya mirip ya Tapi bedanya apa kemarin Bapak Ibu Kalau rubai mujarrod Semua hurufnya Asli Nah sementara kalau Mulhaq rubai ini Satu hurufnya tambahan Nah fa'lala Mana huruf tambahan pada fa'lala Alham Alham yang kedua Kedua Kita lanjutkan Fa'lalayu fa'lilu fa'lalatan Wa fi'lalan Wa mufa'lalatan Fa'lalatan 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 Fa'lalatu fa'lilmu fa'lalatan Wa fi'lalatan Oke bab kedua Faw'lalayu fa'lilu fa'lalatan Wa fi'lalatan Wa mufa'lalan Faw'lalatan Faw'lalatan Faw'lalayu fa'lilu fa'lalatan Wa zaka mufa'lalun Faw'lilatu fa'lilmu fa'lalun Mufa'lalun Oke bab ketiga Okay, bab keempat. Okay, bab keempat. Okay, bab keempat. Okay, terakhir. Okay, bab keempat. Misalnya, zal-zala. Bersama, zal-zala. Zal-zala yu zal-zilu zal-zalatan wa zil-zalan wa muzal-zalan. Nah, itu ya. Nah, sekarang tol-bako. Apa arti tol-bako? Tol-bako itu artinya atolallahu bako aka. Semoga Allah memanjangkan umurmu. Nah, tol-bako. Okay, kita baca bersama Bapak-Ibu. Tol-baqayu tol-biqu tol-baqatan wa til-baqan wa muzal-baqan fa huwa muzal-biqun wa raka muzal-baqun. Terus, tol-qil ya. Tol-biq ya. Tol-biq. La tu tol-biq. Mutal-baqun. 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 Gak ada ya. Oke. Tol-baqa. Kemudian sam'ala. Sam'ala. Apa arti sam'ala? Sam'ala itu? Dengar. Ah, mengucapkan Assalamualaikum ya. Sam'ala. Sam'ala. Pernah kita tuliskan kalau tidak salah. Nah, ini sam'ala. Sam'ala. Satu, dua, tiga. Sam'ala yusam'ilu sam'alatan wa mu'alan wa mu'alan. Sam'ala. Fawwa mu'sam'ilun wa dhaqa mu'sam'alun. Sam'ilatu sam'ilmu sam'alun. Sam'alun. Oke, terakhir Bapak Ibu. Hasbala. Mengucapkan Hasbunallahu wa ni'amal. Oke, ya. Hasbala yuhasbinu. Hasbala yuhasbinu. Hasbalatan. Wahisbalan wa mu'hasbalan. Fawwa mu'hasbilun wa dhaqa mu'hasbalun. Hasbilatu hasbinu. Hasbalu wa luhasbalun. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita menguasai tasrif wazan, Nah, insya Allah apapun kalimat lain, Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Tinggal kita sesuaikan. Dan biasanya itu lancar ya. Biasanya lancar. Nah, itu konsep dari Rubai Mujarad dan Mulhaq Rubai. Kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami materi yang Yang sudah kita pelajari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, Silahkan. Kalau ada yang ragu, Atau ada hal-hal yang kurang dipahami, Boleh, silahkan. Ustaz, saya kesulitan menghafal Fi'il ininya, Ustaz. Modo'af, Ajuwaf, Nakis. Ustaz itu menghafal apa mauzunnya itu Berbeda dengan Fi'il Sohi'u, Ustaz. Oh, ya. Nah, itu pertama yang saya bilang kemarin, Di latihan ketiga ya. Di video itu kan ada tiga tutorial latihan ya. Pertama, latihan dalam mengidentifikasi Wazan. Dia masuk bab berapa. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini, Nah, tugas kita adalah menentukan Dia masuk bab berapa. Nah, kalau sudah tahu dia bab berapa, Kemudian kita tasrifkan sesuai dengan Tasrif wazannya. Nah, ini yang pertama kemarin ya. Nah, ini latihan pertama. Kemudian yang kedua, latihan analisis. Nah, latihan analisis. Latihan analisis ini adalah Mengidentifikasi sebuah sirot Dengan sembilan identifikasi. Mulai dari sirot, Wazan, Fi'il madhi, Wazan, Wazan fi'il madhi, Kemudian bab berapa, Kemudian ciri babnya apa, Binanya apa, Fa'edahnya apa, Dan terjemahannya. Nah, ini sudah biasa kita Contohkan. Nah, terkait dengan latihan yang ketiga, Nah, itu yang saya bilang, Itu lebih ke Apa namanya, latihan mandiri ya. Jadi, Bapak-Ibu Membiasakan Membaca semua Mauzun yang ada Di kitab Amsilah Tasrifiyah. Nah, kenapa? Karena yang sering dicontohkan itu, Itu kan biasanya Fi'il yang Bina Sohih saja. Nah, bagaimana dengan yang Bina Mu'tal, Ada yang Ajwaf, Ada yang Naqis, Ada yang Mithal, Nah, itu butuh Pembiasaan. Nah, ketika Bapak-Ibu Hafal satu saja, Bina, misalnya Bapak pertama Sulasi Mujerah. Misalnya, Bana Atau Sona Sona Ya sunu Saunan Wa masonan Fahuasoinun Wadaka masunun Sun Latasun Masonun Masonun Miswanun Nah, ketika Bapak-Ibu Sudah biasa Mentasrif fi'il-fi'il Yang Binanya berbeda, Nah, nanti kalau ketemu Dengan fi'il yang Sama binanya, Nah, itu Tinggal mengkihaskan saja. Tinggal menganalogikan Kecontoh yang sudah ada Di Di Amsilah. Nah, misalnya ketemu Dengan Kola Kola berarti Sama dengan Sona Nah, artinya Tasrifanya juga Sama Nah, kemudian Gimana caranya? Ya, kita tasrifkan Sebagaimana Tasrifan Sona Sona Nah, jadi seperti itu Mas Hijazi ya Nah, jadi Salah satu caranya Adalah Biasakan saja Membaca Amsilah Tasrifia Biasakan Membaca Contoh-contoh Yang binanya Berbeda Nah, ketika Ketemu dengan Lafaz Yang sama Binanya Dengan contoh Yang ada Di Amsilah Nah, itu Tinggal Menyesuaikan saja Atau misalnya Bab Berapa Misalnya Bab Kola Yaquilu Ya Kola Yaquilu Qailan Wa Maquilan Fahuwa Qailun Wadaka Maquilun Qil Nah, itu beda lagi Bab kedua dia La Taqil Maquilun Maquilun Miq Yalun Nah, Kola Yaquilu Nah, itu beda dengan Kola Yaqulu ya Kalau Kola berkata Kola Yaqulu berkata Tapi kalau Kola Yaquilu Artinya Tidur Kailulah Tidur sejenak Sebelum Zuhur Nah, tinggal kita Cari padanannya Dengan Amsilah Tasrifiyah Apa contohnya Di Amsilah Tasrifiyah Yang sewazan Dengan Kola Yaquilu Ba'a Yabi'u Ba'a Yabi'u Bai'an Wa Mabi'an Fahuwa Bai'un Wadha'ka Mabi'un Bi' La Tabi' Mabi'un Mabi'un Miba'un Atau Ya Nah, seperti itu Jadi tinggal kita Samakan saja Dengan Contoh-contoh Yang ada di Amsilah Tasrifiyah Nah, jadi Kitab Amsilah Itu kitab Yang menurut saya Kegunaannya Sangat Besar Ya Sangat Bermanfaat Itu Nah, tinggal Bapak-Ibu Membiasakan saja Ya, sering-sering Dilihat Sering-sering Diulang-ulang Dibaca Nah, terkait Dengan keterangannya Nah, Bapak-Ibu Bisa melihat Kesimpulan ini Nah, saya kira Seperti itu Mas Mudah-mudahan Nanti bisa Ini ya Bisa Menjawab Gitu Sat, kalau Kola-yakilu itu Bab berapa Sat, ya? Nah, dia sama dengan ini Fa'ala-yafilu Dia bab Kedua Sulasi Mujarad Sama dengan Ba'a-yabi'u Koyala-yakilu Nah, itu asal nih, Mas Koyala-yakilu Nah, disana ada huruf Nah, disana ada huruf Ilat Jadi, disana ada Semacam Ya'lal namanya Ya'kola Ya'kilu Termasuk dalam Bina Ajuwaf Ya'i Bina-yakilu Ya'i dia Yang biasa saya sebut Berharkat huruf Ilat Dan fatah huruf Sebelumnya Maka huruf Ilatnya diganti Menjadi Alif Nah, itu makanya Berubah menjadi Kola Kemudian Ya'kilu Asalnya adalah Ya'kilu Sewazan dengan Ya'f'ilu Nah, disini Berlaku Kaedah Pemindahan Harkat Ya Karena disini Huruf Ilatnya Berharkat Sementara huruf Sebelumnya Huruf Sahih Tapi tidak Berharkat Maka Supaya Adil Dipindahkanlah Harkat Ya'nya Kepada huruf Sahih Sebelumnya Maka menjadi Ya'kilu Nah, itu makanya Kola Ya'kilu Asalnya adalah Koyala Ya'kilu Sewazan dengan Fa'ala Yaf Ya'f'ilu Nah, seperti itu Mas Oke, mudah-mudahan Bisa dipahami Berarti Kaedahnya Kalau ada Huruf Yang tadi Susat Dipindah Ya'kilu Ya'kilu Kalau ada Huruf Ilat Berharkat Sementara Ada huruf Sahih Sebelumnya Sukun Nah, itu Kaedahnya Dipindah Harkat Huruf Ilatnya Dipindahkan Ke huruf Sukun Sebelumnya Nah, seperti itu Oke, masih ada Yang lain Bapak-Ibu Oke, bisa dipahami Mungkin ya Nanti kalau ada Pertanyaan lagi Nah, silahkan Itu nanti di Apa Di Pertengahan penjelasan Nanti kalau dipotong Silahkan Oke, sekarang Kita lanjut Sekarang Kita masuk Ke pola yang Ketiga Keempat ya Keempat Dari Wazan Wazan Fi'il Yang disebut Dengan pola Sulasi Mazid Satu Huruf Ya, sulasi Mazid Satu Huruf Nah, pertama Kita akan bahas Secara bahasa dulu Ya Wazan Sulasi Mazid Satu huruf Sulasi Ini artinya Yang biasa Apa, Bapak-Ibu? Tiga Ya Sulasi Artinya Tiga Kemudian Mazid Artinya Sombah Nah, mazid Ini artinya Ditambah Nah, Bapak-Ibu Kira-kira mazid Ini siratnya Apa Karena Dia bahasa kita Nggak Nah, seperti ini Mazid Mazidun Apa sih Ket mazidun Isim Isim Maf'ul Ya Isim Maf'ul Dari Zada Yazidu Zaidan Waziyadatan Fahuwa Zaidun Wadhaka Mazidun Nah, jadi Mazidun Ini isim Maf'ul Sama dengan Mabi'un Ba'a Yabi'u Bai'an Wamabi'an Fahuwa Bai'un Wadhaka Mabi'un Mazidun Nah, dia isim Maf'ul Isim Maf'ul Nah, kebetulan Bina'nya adalah Bina Ajwaf Iya Iyai Karena Fi'il-Madi'nya Zada Yazidu Berarti Mazid Artinya Ditambah Kemudian Satu huruf Apa artinya Satu huruf Satu huruf Maksudnya Ya, sama Satu huruf Nah, artinya Apa Sulasi Mazid Satu huruf Ini adalah Tiga Yaitu Fi'il-Madi'i yang Berasal dari Sulasi Mujerrat Ya Dari Sulasi Tiga Kemudian Ditambahkan Satu huruf Nah, artinya Tiga Tambah Satu Berarti jumlah Huruf Fi'il-Madi'inya Ada berapa? Ada Empat Nah, jadi Sulasi Mazid Satu huruf Nanti jumlah Huruf Fi'il-Madi'inya Ada Empat Huruf Tiga Di antaranya Adalah huruf Asli Dan satunya Adalah huruf Tambahan Nah, itu Nah, itu yang dimaksud Dengan Sulasi Mazid Satu Satu Huruf Nah, jadi Asal Kata dari Sulasi Mazid Satu Huruf Ini adalah Dari Sulasi Mujar Mujar Kemudian Ditambahkan Satu huruf Ya Dengan Tujuan-tujuan Tertentu Atau dengan Faedah-faedah Tertentu Nah, nanti ada Faedahnya ya Nanti kita akan Bahas Nah Misalnya Farroha Ya, Far Farroha Bapak-Ibu bisa Lihat ini Kecil ya Nah Misalnya Farroha Nah, ini adalah Wazan dari Sulasi Mazid Satu Satu Huruf Sulasi Mujarabnya Apa? Fa Farroha Ya, Farriha Yafrahu Farriha Yafrahu Nah Apa faedahnya Atau apa fungsi Pemindahannya Kebab Farroha Nah, Farriha Ini Artinya Senang Ya, artinya Senang Artinya Faedahnya adalah Lazim Tapi ketika Dia dipindahkan Menjadi Sulasi Mazid Satu huruf Yang salah satu Wazannya adalah Fa'ala Nah, itu Maknanya berubah Farroha Ini artinya Menyenangkan Atau Mengembirakan Ya, kalau Mengembirakan Artinya ada Objek yang Yang digembirakan Nah, gitu Jadi awalnya Farriha Lazim Ketika dipindahkan Menjadi Bab Sulasi Mazid Satu huruf Nah, dia punya Faedah lain Bisa Bisa saja Dia berfaedah Muta'ad Muta'addi Muta'addi Dari Farroha Awalnya Lazim Tapi ketika Dipindahkan Wazannya Ke wazan Sulasi Mazid Maka Maknanya Berubah Oke, misalnya Contoh lain Karuma Apa arti Karuma Kalau Karuma Artinya Mulia Ya, artinya Mulia Tapi kalau Dipindahkan Ke bab Sulasi Mazid Satu huruf Akroma Nah, maknanya Berbeda Yaitu Memuliakan Artinya Memuliakan Saya tuliskan Kalau yang Kalau Farriha Tadi Senang Ya Kalau Farroha Menyenangkan Maksudnya Menyenangkan Orang lain Menggembirakan Orang lain Kalau Karuma Mulia Tapi ketika Dipindahkan Ke bab Af'ala Atau Akroma Artinya Memuliakan Memuliakan Jadi ada Perubahan Faedah Dibalik Perubahan Wazan Itu ya Oke Sama juga Dengan Azuma Apa arti Azuma Besar Ya Ketika dipindahkan Menjadi Azuma Apa artinya Membesarkan Atau Mengagumkan Nah Jadi itu Salah satu fungsi Mungkin Bapak Ibu Ada yang bertanya Ini Buat apa Wazannya kok Banyak amat Satu aja Cukup Nah Ternyata Di balik Wazan-wazan Yang berbeda Itu ada Faedah yang Terselip Di sana Ada faedah yang Terselip Salah satunya Adalah Menjadikan Fi'il yang Awalnya Lazim Menjadi Fi'il yang Muta Adi Nah Itu salah satu fungsinya Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Iya Ini berarti Seperti Kayak Kalau di bahasa kita Kata sifat Itu Ustaz Dijadikan Menjadi Kata kerja Gitu Ustaz Ini Keduanya Sama-sama Kata kerja Ke rumah Telah Mulia Farihana Ini kebetulan Contohnya Seperti ini Farihah Ini kan Fi'il madhi Juga Kalau fi'il madhi Itu Kata kerja Kata kerja Tapi Dia tidak Butuh Objek Farihah Dia kan Sulah Sengu jarak Farihah Yafrah Fa'ila Yaf'alu Kira-kira Bab berapa Dia Farihah Yafrah Bab Bab keempat Bab keempat Ya Bab keempat Sulah Mujar Mujar Tapi Fa'edahnya Adalah Lazim Ya Fa'edahnya Lazim Nah Kita ingin Mengubah Kalimat Farihah Itu Yang maknanya Senang Menjadi Menyenangkan Nah Gimana caranya Nah Salah satu Caranya Adalah Kita Ubah Polanya Atau Wazannya Ke Wazan Sulah 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 Masjid Satu Satu Hurf Nah Jadi Seperti itu Bu Murni Tapi Kalau Misalnya Bisa dikasih Contoh Kedalam Kalimat Misalnya Yang Farihah Terus Terus Dirubah Menjadi Farohah Misalnya Farihah Muhammedun Bihuduri Misalnya Bihuduri Abihi Nah Misalnya Dia merantau Muhammad Ini Seorang Mahasiswa Di Jakarta Misalnya Nah Bapaknya Datang Jenguk Misalnya Nah Itu Bahasa Yang Kita Apa Namanya Bahasanya Adalah Farihah Farihah Muhammadun Kenapa Muhammadun Fa'il Dari Fari Farihah Terus Bihuduri 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 Abihi Muhammad Telah Gembira Dengan Kehadiran Ayahnya Nah Misalnya Ayahnya Datang Dari kampung Sekian Bulan Atau Sekian Tahun Tidak Bertemu Nah Akhirnya Bertemu Nah Farihah Bahasanya Farihah Muhammadun Bihuduri Abihi Nah Sekarang Bagaimana Cara Mengucapkan Muhammad Telah Mengembirakan Bapaknya Gimana Cara Bikin Nah Kita Ubah Kita Ubah Farihah Ini Kesulasi Masjid Satu Satu Jadi Apa Dia Farah Muhammadun Ayahnya Ingat Ini Masuk Isim Yang Lima Isim Yang Lima Ketika Nasob Dengan Alif Nah Itu Makanya Abahu Jadi Cara Bacanya Farah Muhammadun Abahu Nah Gitu Nah Gimana Cara Ngerjemahnya Kalau Farihah Senang Senang Kalau Farah Berarti Maksudnya Merasa Senang Gitu Ya Muhammad Telah Merasa Senang Dengan Kehadiran Ayahnya Tapi Kalau Farah Maknanya Beda Muhammad Telah Menyenangkan Ayahnya Berarti Seperti Yang Karumah Karumah Itu Merasa Mulia Gitu Iya Karumah Misalnya Karumah Muhammadun Biakhlakihi Jadi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Mulia Biakhlakihi Dengan Akhlaknya Misalnya Nah Tapi Kalau Akromah Beda Lagi Maknanya Kalau Akromah Itu Memuliakan Misalnya Muhammad Memuliakan Ayahnya Mau Ustaz Kalau Misalnya Yang Besar Itu Contohnya Gimana Az Azuma Azuma Misalnya Bisa Saja Bu Misalnya Azuma Misalnya Besar Disini Mulia Ta'zim Itu Beda Azuma Bakrun Sama Juga Azuma Bakrun Apa Bi Misalnya Bi Bi Malihi Misalnya Bi Malihi Si Bakar Itu Telah Besar Besar Maksudnya Besar Dalam Artian Mulia Juga Bakar Telah Agung Telah Mulia Telah Besar Di Malihi Dengan Sebab Hartanya Jadi Karena Hartanya Banyak Dia Menjadi Besar Merasa Orang Menjadi Orang Besar Dia Tapi Kalau Azuma Ini Beda Azuma Bakrun Misalnya Muhammadan Azuma Bakrun Muhammadan Film Masjid Ini Contoh Saja Apa Arti Azuma Azuma Membesarkan Atau Mengagungkan Bakar Telah Mengagungkan Muhammad Di Masjid Nah Ini Beda Jauh Azuma Dengan Azuma Itu Beda Jauh Dia Kalau Azuma Lazim Tapi Kalau Azuma Itu Muta'ad Muta'ad Yang Saya Bingung Tadi Adalah Yang Belum Ditambah Satu Huruf Itu Tadi Maksud Maknanya Itu Gitu Bagaimana Mengaplikasikannya Di Dalam Kalimat Seperti Ini Kurang Lebih Jadi Perbedaan Wazan Ini Ada Fungsinya Bukan Hanya Sekedar Hafalan Kita Ngafalin Wazan Wazan Ini Enggak Tapi Di Balik Itu Ada Makna Yang Tersembunyi Ibu Nanti Bisa Lihat Makna Azuma Ini Di Bawah Azuma Jadi Kalau Ibu Nyari Makna Azuma Ilmati Azuma Itu Nanti Di Bawahnya Di Bawah Azuma Itu Ada Kata-kata Lain Yang Bisa Dipindahkan Pecahannya Kalau Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kan Ada Misalnya Kita Nyari Kata Makan Di bawahnya Kan ada Memakan Makanan Kemudian 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 Dimakan Nah Itu Pecahannya Derivasinya Gitu 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 Dengan Bahasa Arab Jarinya Dari Membesarkan Itu Ya Seperti Itu Kurang Lebihnya Oh Oh Ya Ustaz Penambahan Satu Huruf Itu Apakah Harus Sohih Atau Ini Atau Tidak Sohih Tidak Nah Kita Bahas Dulu Pola Polanya Nah Untuk Sulasi Mazid Satu Huruf Itu Polanya Sedikit Nah Tidak Sebanyak Mulhaq Rubai Artinya Kalau sedikit Lebih Gampang Atau Lebih Mudah Bapak Ibu Oh Lebih Gampang Seharusnya Seharusnya Lebih Gampang Seharusnya Lebih Gampang Karena Jumlahnya Sedikit Tapi Kenyataannya Sangat Mudah Kita Lihat Pertama Wazan Dari Sulasi Mazid Satu Huruf Ini Itu Yang Pertama Adalah Wazan Fa Ala Yufa Ilu Apa Wazannya Fa Ala Yufa Ilu Oke Nah Wazannya Mauzunnya Salah Satu Mauzunnya Atau Kalimat Lain Yang Sama Dengan Ini Itu Adalah Farroha Yufarrihu Nah Ini Kan Sama Ya Atau Allama Yualimu Hassana Yuhassinu Rottala Yuratilu Nah Ini Semuanya Contoh Dari Bap Bap Pertama Ini Contoh Dari Bap Bap Pertama Oke Nah Fa Fa Ala Yufa Ilu Fa Ala Ini Kan Empat Huruf Ya Bap Ibu Empat Huruf Karena Ainnya Ada Tasdidnya Jadi Fa Ala Ini Asalnya Adalah Seperti Ini Fa Ala Ya Jadi Ainnya Ada Dua Ya Dan Yang Tambahan Itu Adalah Ain Yang Pertama Ya Ain Yang Pertama Nah Ini Bahasanya Apa Namanya Fiil Madinya Terdiri Dari Empat Huruf Dimana Tiga Diantaranya Berstatus Asli Ya Dan Satu Huruf Tambahan Yaitu Huruf Yang Sejenis Dengan Ain Ain Fiil Yang Terletak Antara Fa Fiil Dan Ain Ain Fiil Nah Jadi Huruf Tambahannya Itu Adalah Huruf Yang Sejenis Dengan Ain Fiil Nah Sekarang Saya nanya Bapak Ibu Fa Ala Mana Yang Ain Fiil Ain Ain Ya Dan Huruf Tambahannya Itu Adalah Huruf Yang Sejenis Dengan Ain Fiil Karena Huruf Ain Fiil Ain Maka Yang Ditambahkan Juga Huruf Ain Dan Huruf Ain Terletak Antara Fa Fiil Dan Ain Ain Fiil Nah Contoh Lain Seperti Farroha Nah Disini Apa yang ditambahkan Kira-kira Farroha Ro Ro Ya Berarti huruf tambahannya Huruf ro Kemudian Allama Lam Lam Hasana Sin Rotala Ta Nah Gitu Jadi huruf tambahannya Itu adalah huruf Yang sama Dengan Ain Fiil Nah Itu Huruf tambahan Untuk Bab Pertama Nah Nama Babnya Adalah Bab Tafil Ya Bab Tafil Karena Nama Bab Untuk Selain Sulasi Mujarrot Itu diambilkan Dari Mas 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 Dar Nah Mas Dar Dari Fala Ini Adalah Tafil Fala Yufailu Tafilan Ya Fala Yufailu Tafil Tafilan Sehingga Nama Nama Tafil Oke Nah Sekarang Faedahnya Nah Salah Satu Faedah Yang Mendasar Yang Banyak Muncul Pada Bab Pertama Ini Adalah Bina Takfir Namanya Nah Ini Agak Baru Selama Ini Muta'adilazim Bapak Ibu Nah Sekarang Takfir Apa Itu Takfir Banyak Nah Takfir Itu Mengandung Makna Banyak Di Banyak Baik Di Kata Kerjanya Ya Atau Pelakunya Atau Objeknya Nah Jadi Makna Banyak Itu Tidak Selalu Di Kata Kerjanya Boleh Juga Di Nah Misal Tawafah Muhammadun Al-Ka'batah Muhammad Telah Mengelilingi Mengelilingi Ka'bah Tawafah Kira-kira Makna Takfirnya Dimana Bapak Ibu Tawafah Nah Tawafah Karena Mengelilingi Itu Kalau Tawaf Itu Biasanya Banyak Kan Gak Mungkin Orang Tawafnya Cuman Sekali Itu Gak Dianggap Tawaf Karena Tawaf Itu Minimal Tujuh Kali Itu Maknanya Berarti Tawafah Ini Maknanya Takfir Karena Tawaf Itu Tujuh Kali Kemudian Muhammad Telah Mengunci Pintu Nah Kira-kira Makna Banyaknya Muncul Dimana Kira-kira Bapak Ibu Ghallak 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 Muhammadun Al-Baba Di Babnya Atau Di Menguncinya Atau Di Muhammadnya Nah Disini Yang Banyak Muncul Makna Banyaknya Muncul Di Menguncinya Bisa Di Menguncinya Bisa Juga Di Pintunya Pokoknya Disini Ada Makna Banyaknya Sehingga Ketika Banyak Mengunci Juga Akibatnya Banyak Pintu Yang Terkunci Jadi Bisa Di Ghallak Bisa Juga Di Al-Baba Makna Taksirnya Kemudian Mawwatal Ibil Mawwatal Ibil Ontah Telah Banyak Ontah Yang Mati Nah Disini Mawwata Ini Juga Mengandung Makna Takfir Ya Telah Banyak Ontah Yang Mati Nah Jadi Disini Ada Penambahan Makna Makna Takfir Dari Yang Awalnya Cuman Biasa Sulasi Mujerot Nah Mawwata Asalnya Adalah Mata Mata Apa Bedanya Mawwata Dengan Mata 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 Telah Mati Mawwata Telah Banyak Yang Mati Banyak Yang Mati Jadi Ada Bedanya Kalau Mata Ini Ungkapan Biasa Saja Jadi Informasi Kalau Seekor Ontah Telah Mati Tapi Kalau Bahasanya Mawwatal Ibil Itu Artinya Mengabarkan Kalau Banyak Ontah Yang Mati Mawwatal Ibil Nah Banyaknya Dari Mana Dari Kata Maw Mawwata Nah Seperti Itu Nah Itulah Yang Dimaksud Dengan Bina Takthir Bina Takthir Atau Faedah Takthir Nah Sekarang Bagaimana Tasrif Wazannya Nah Ini Dia Tasrif Wazan Untuk Bapertama Sulasi Masjid Satu Huruf Ini Agak Berbeda Dengan Tasrif Pada Umumnya Ya Khusus Untuk Bap Ini Masdarnya Ada Empat Nah Banyak Masdarnya Silahkan Bapak Ibu Bisa Gunakan Masdar Yang Manapun Ya Asalkan Masih Sama Wazannya Dengan Ini Nah Kita Tasrif Ya Fa'ala Yufa'ilu Taf'ilan Taf'ilatan Taf'alan Tif'alan Mufa'alan Fahuwa Mufa'ilun Wazaka Mufa'alun Fa'il Nah Ini Fa'il Ya La Tuf'a'il Mufa'alun Mufa'alun Nah Isim alatnya Tidak Ada Karena Isim alat Itu Cuman Ada Di Tiga Bab Pertama Sulasi Mujar Mujar Nah Ini Tasrifnya Fa'ala Yufa'ilu Taf'ilan Taf'ilatan Taf'alan Tif'alan Mufa'alan Fahuwa Mufa'ilun Wazaka Mufa'alun Fa'il La Tufa'il Mufa'alun Mufa'adun Nah Gitu ya Nah Jadi Kalau ketemu Dengan Kelimat lain Yang Wazannya Sama Nah Tasrifannya Juga Sama Nah Misalnya Kita Tasrif Farroha Bapak Ibu Farroha Gimana Jadinya Farroha 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 Tafrihan Tafrihan Tafrohan Rohan 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 Di Farrohan Farrohan Farroha Mufa'ilun Mufa'ilun Wala Kata Mufa'ilun Farroh La Farroh Mufa'ilun Mufa'ilun Farroh Farroh La Tufarrih Mufa'ilun 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 Oke Sekarang Misalnya Kalafa Kalafa Nah, seperti itu ya. Nanti bisa juga yang Bapak-Ibu tasrifkan, fiil yang bina selain sohi. Nah, cuman nanti harus dibiasakan ini. Misalnya, lakko. Lakko, misalnya. Lakko, seperti ini. Oke, lakko. Menemui. Lakko, yulakki, talqiyan, talqiyatan, talqo'an, tilqo'an, mulakkon. Fahuwa mulakkin, wadaka mulakkon. Lakki, latulakki, mulakkon, mulakkon. Nah, agak beda ya. Agak beda dengan fa'ala. Tapi sebenarnya sama itu. Nah, di sini ada iya'lal namanya. Ada proses iya'lal. Nah, tapi nggak saya jelaskan sekarang iya'lalnya. Nanti ada forum khususnya. Nanti kita disorof level 5 dan 6. Insya Allah kita akan bahas itu. Nah, jadi Bapak-Ibu bisa melihat contoh tasrif untuk bina yang berbeda ini di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah. Lakko. Nah, di sana nanti ada. Lakko, yulakki, talqiyan, talqiyatan, talqo'an, tilqo'an, mulakkon. Fahuwa mulakkin, wadaka mulakkon. Ya, mulakkon ya. Lakki, latulakki, mulakkon, mulakkon. Nah, seperti itu. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Nah, tinggal Bapak-Ibu membiasakan saja. Oke, nah ini tasrif untuk wazan bab pertama, Sulasi Masjid, satu huruf. Oke, nah ini bab pertama. Nah, sekarang bab kedua. Bab kedua wazannya adalah fa'ala yufailu. Fa'ala yufailu. Ya, beda dengan yang pertama. Kalau pertama, fa'ala yufailu. Nah, apa muzulnya? Di antaranya adalah kotala yukatilu. Jalasa yujalisu. Do'afa yudo'ifu. Ya, sama semua kan? Kemudian ini apa? Ini apa, Bapak-Ibu? Safaro yusafiru. Kemudian, wa'ada yuwa'idu. Nah, ini bab kedua semua ini. Wa'ada yuwa'idu. Yuwa'idu. Kemudian yang sebelumnya. Safaro yusafiru. Oke, sekarang do'afa yudo'ifu. Nah, yudo'ifu. Jalasa yujalisu. Jalasa yujalisu. Nah, mungkin Bapak-Ibu ada yang nanya. Ini cara nyari terjemahannya gimana? Iya kan? Nah, caranya. Nah, Bapak-Ibu kembalikan dulu dia ke sulasi mujarah. Kotala. Nah, kita kan tahu ya. Kotala. Ini kan sulasi mazid satu huruf. Nah, apa huruf tambahannya? Nah, di sini. Fi'il madinya terdiri dari empat huruf dengan tambahan alif. Antara fa'fi'il dan ain fi'il. Berarti huruf tambahannya yang mana, Bapak-Ibu? Alif. Nah, yang alif ini fa'ala kan? Nah, di bawah. Yang saya kasih merah. Ini adalah huruf tambahan. Nah, asalnya apa ini fa'ala? Kalau sulasi mujarah. Fa'ala. 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 Nah, fa'ala. Berarti kalau kotala? Kotala. Kotala asalnya. Kotala. Kotala. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin mencari makna kotala, Nah, cari di sulasi mujarah. Cari di kotala. Biasanya nanti di derivasi atau pecahan kotala itu nanti ada kotala. Nah, di sana nanti ada akan disebutkan. Apa makna kotala? Kotala ini artinya saling membunuh. Membunuh. Nah, kotala. Nah, seperti itu. Caranya kembalikan dulu dia ke sulasi mujarah. Nah, kemudian baru cari pecahan atau derivasi dari sulasi mujarah itu. Kemudian nama Bapnya adalah Bap Mufa'alah. Karena masdar dari fa'ala ini adalah Mufa'alah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, jadi masdarnya adalah Mufa'alah. Oke. Nah, fa'edah Bapnya adalah untuk Musyarokah. Nah, ini agak unik lagi nih. Musyarokah. Kenapa itu Musyarokah? Musyarokah ini artinya adanya makna saling. Ya, makna adanya makna saling melakukan antara fa'il dengan maf'ulnya. Nah, jadi kalau kata itu dipindahkan ke Bap ini, berarti nanti ada makna saling melakukan. Ya, saling melakukan. Contoh. Dhorobah bakrun hamidan. Nah, di sini ada hamidan ya. Hamidan. Dhorobah bakrun hamidan. Nah, apa artinya dhorobah bakrun hamidan? Saling pukul. Nah, bakar telah saling pukul terhadap hamid. Artinya mereka sama-sama jadi fa'il, sama-sama menjadi maf'ul. Nah, saling pukul ini. Ini berbeda dengan dhorobah. Dhorobah bakrun hamidan. Apa beda maknanya, Bapak-Ibu? Kalau ini yang memukul cuma satu orang. Yaitu si bakar saja yang mukul. Ya, si bakar saja. Tapi kalau dhorobah, nah ini saling pukul. Bakar pengen mukul hamid, dan hamid juga ingin memukul si bakar. Nah, itu maknanya dhorobah. Begitu juga dengan kotala. Kotala bakrun muhamadan. Nah, misalnya bakar telah saling perang, atau saling bunuh dengan muham, muhammad. Artinya mereka saling ingin membunuh. Nah, ini contoh saja anak. Muhammad ini bukan nabi kita ya. Hanya contoh semata-mata contoh. Nah, dhorobah bakrun muhamidun. Oke. Nah, tapi ada juga musyarakah ini, tapi hanya satu pihak saja yang melakukan. Yaitu dikhususkan dengan Allah ya. Nah, dalam Quran itu ada ayat bunyinya, kotalahumullah. Ya, kotalahumullah. Nah, mereka telah diperangi oleh Allah. Allah. Nah, mungkin nggak mereka memerangi Allah juga? Tidak. Nah, tidak. Nggak mungkin Allah bisa diperangi. Nah, sehingga khusus ya, kalau pelakunya Allah, berarti musyarakahnya hanya di satu pihak saja. Nah, ini khusus. Khusus pada contoh ini. Ya, karena manusia nggak mungkin memerangi Allah. Toh manusia ciptaan Allah, gimana mereka memerangi penciptanya, kan? Nah, seperti itu. Kenapa harus tambah, kalau misalnya yang terakhir, Ustaz, kenapa harus ada tambahan alif? Itu lebih ke ini aja, Bu. Di balik teks Al-Quran itu ada hikmah sebenarnya. Ada hikmah ya. Ada hikmah. Jadi penambahan satu huruf ini sebenarnya ada rahasia di balik itu. Nah, cuma ilmu syaraf itu tidak bisa menjangkau semuanya. Ya, itu makanya musyarakah di sini dikecualikan. Nah, jadi orang ulama nahu dan ulama syaraf, itu tugas mereka hanya menyatukan kaedah-kaedah dari bahasa Arab. Adapun ada teks Al-Quran yang berbeda dengan kaedah yang dibuat, itu bukan berarti Al-Qurannya keliru. Al-Qurannya menyalahi kaedah nausaraf, bukan. Tapi sebenarnya yang terjadi itu adalah kaedah yang dibuat oleh para ulama itu tidak menjangkau semua kata bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Karena penyusunan kaedah bahasa Arab itu munculnya belakangan. Jadi Al-Quran duluan, kemudian baru di abad kedua Hijriyah, ilmu nahu, ilmu syaraf itu baru dirumuskan. Jadi mereka tidak bisa merumuskan semuanya. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa mereka rumuskan dari Al-Quran. Ada pengecualian-pengecualian. Ada pengecualian-pengecualian. Itu membuktikan kalau Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu nahu dan syaraf. Jadi bukan Al-Qurannya yang salah, tapi ilmu nahu dan syarafnya yang tidak bisa menjangkau semua kata yang ada di Al-Quran. Berarti kata lahumullah itu pengecualian ya Ustaz? Di sini maknanya cuma Allah yang memerangi mereka, bukan mereka juga memerangi Allah. Jadi kaedah asalnya saling, kaedah asalnya setiap kata yang berpola fa'ala itu biasanya mengandung makna saling. Tapi bagaimana dengan contoh ini? Contoh ini pengecualian. Karena Allah tidak mungkin diperangi. Ya, silahkan. Kalaupun maknanya itu bisa masuk ke balaguh ya Ustaz? Nanti bisa, ya. Maknanya bisa masuk ke balaguh juga. Jadi ilmu syaraf, ilmu nahu ini hanya sebatas ilmu lafaz. Ilmu pengucapan saja. Ya, tapi di balik kenapa kok susunannya seperti itu? Nah, itu nanti ada konsep-konsep atau kaedah-kaedah balaguh yang mengungkap itu. Ada namanya ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badia. Nah, itu nanti bisa dibaca lewat ilmu itu. Kenapa harus kotalahumullah? Kenapa enggak kotalahumullah? Ya, itu nanti bisa diungkap di sana juga, Mbak. Kotalahumullah, ya Ustaz. Ya, karena Allahnya sebagai fa'il di sini. Ya Ustaz. Nah, kemudian humnya sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Oke. Nah, sekarang bagaimana tasrifannya? Tasrif wazannya, nah ini dia. Tasrifnya di sini, masdarnya ada tiga. Ya, masdarnya ada tiga. Kemudian isim alatnya kosong. Kemudian masdarmimnya juga tidak dimunculkan. Ya, masdarmimnya tidak dimunculkan. Nah, bagaimana tasrifannya? Nah, seperti ini tasrifannya ya. Oke. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, maksudannya mufa'alah. Bisa juga fi'al, bisa juga fi'al. Kemudian isim fa'ilnya mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Fi'il amarnya fa'il. La tufa'il fi'il nahi. Mufa'alun, mufa'alun. Isim zaman dan isim maka. Oke. Sekarang kita tasrifkan. Dhorobah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mudarobah. Yudaribu. Mudarobatan. Wadiraban. Wadiraban. Mudaribun. Mudaribun. Fahuwa mudaribun. Wadaka mudaribun. Mudaribun. Daribun. La tudarib. Mudaribun. Mudorabun. Mudorabun. Oke, sekarang. Barokak. Barokat. 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 Barik, barik, barokun, barokun, barokun. Jadi, barik. Allahumma barik lana fima rozakotana waqina azab an-nar. Nah, barik itu adalah fi'il amar. Barik lana, ya Allah berkatilah kami. Fima rozakotana pada apa-apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Barik, berarti fi'il amar dari barokah yubah yubariku. Nah, ini tasrif dari bab kedua sulasi mazid, satu huruf. Oke, sekarang yang terakhir adalah bab af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Oke, nah di sini ada tambahan hamzah di awal. Nah, hamzah. Hamzah di awal. Nah, fi'il madinya terdiri dari empat huruf dengan tambahan hamzah di awal. Nah, jadi asalnya adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Kemudian ditambahkan hamzah di awal menjadi af'ala. Ya, af'ala. Oke. Nah, dia sama dengan mauzun an-dharo yun-ziru. Ya, an-dharo yun-yun-ziru. Akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Kemudian amadda yumiddu. Nah, ini semuanya adalah wazan atau mauzun dari bab ketiga dari sulasi mazid satu huruf. Nah, karena masdarnya if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Maka nama babnya adalah bab if'al. Nah, nama babnya bab if'al. Jadi kalau saya sebut bab if'al, itu artinya adalah bab ketiga dari sulasi mazid satu huruf. Oke. Nah, sekarang fa'edahnya. Ya, fa'edah dari bab ketiga dari sulasi mazid satu huruf ini. Nah, ini kembali lagi ke asalnya. Ada yang sebahagian untuk muta'addi. Kemudian ada juga yang lazim. Nah, sebagian ada yang butuh objek. Dan sebagian ada yang tidak butuh objek. Nah, misalnya yang butuh objek akroma. Akroma muhammadun ummahu. Ya, muhammad telah memuliakan ibunya. Nah, apakah akroma di sini muta'addi? Iya. Muta'addi. Karena di sini ada maf'ul bihnya. Yaitu lafaz ummah. Ya, muhammadun sebagai fa'il dari akroma. Nah, kemudian ada juga yang bina lazim. Atau fa'edah lazim. Apa contohnya? Nah, dalam video itu saya contohkan asbaha bakrun. Ya, asbaha bakrun. Nah, artinya bakar telah subuh. Maksudnya telah sholat subuh. Nah, itu kan tidak butuh objek. Ya kan? Hanya sekedar pemberitahuan kalau bakar telah sholat subuh. Nah, itu. Nah, jadi fa'edah untuk bab ketiga. Sebahagian ada yang muta'addi. Dan sebagian ada yang lazim. Nah, seperti itu. Asbaha. Nah, ada pun cara tasrifannya. Nah, ini agak biasa. Hampir mirip dengan sulasi mujarab. Hanya ada sepuluh ya. Karena isim alatnya kosong. Nah, tasrifannya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Oke, if'alan. If'alan wa muf'alan. Fahuwa muf'ilun wadhaka muf'alun. Af'il la tu'f'il. Muf'alun muf'alun. Nah, muf'alun muf'alun. Oke, kita ulangi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fahuwa muf'alan. Wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Wadhaka muf'alun. Af'il la tu'f'il. Muf'alun muf'alan. Oke, sekarang akroma yukrimu. Akroma yukrimu ikhroman. Wa muf'alun. Bahwa muf'alun. Wa muf'alun. Wa muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. Akroma yukrimu. Muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. Sekarang, Nah seperti itu ya Jadi kalau Bapak Ibu bisa hafal wazannya Nanti bisa mentasrif kata-kata lain yang mirip Atau yang sewazan dengan Kalau yang Iya silahkan Kalau tadi yang sebelumnya itu kan Kalau ini untuk Mut'adi dan lazim saja Mbak Maksudnya berarti kalau akroma Muhammad itu Dia Asalnya kan karuma Kalau karuma kan mulia tadi ya Nah ketika karuma dipindahkan menjadi akroma Maka faedahnya berubah dari lazim menjadi mut'adi Nah jadi akroma artinya memuliakan Beda dengan karuma yang artinya mulia saja Nah jadi faedahnya itu adalah Memuta'adikan fi'il yang Yang lazim Walaupun sebahagiannya juga ada yang berfaedah La Lazim Nah tapi sebahagiannya ada yang Berfungsi mengubah fi'il lazim menjadi Mut'adi Nah seperti itu Mbak Jadi gak ada faedah khusus seperti yang di atas ini Gak ada Ya Kebanyakan itu fungsinya adalah untuk Memuta'adikan fi'il lazim Nah itu kebanyakan Oke seperti itu Berarti mananya beda saat ya dengan taksir ya Kan tadi karoma itu memuliakan Kalau akroma itu memuliakan saja Mengubah karuma menjadi mut'adi Tapi kalau karoma Nah dia masuk sini Karoma yukarrimu takriman Ya Kalau karoma artinya Memuliakan tapi Ada makna banyaknya Ada taksirnya disini Karamallahu wajahah Misalnya karamallahu wajahah Kalau kita nyebut nama Sidina Ali Itu boleh juga kita menyebutnya dengan Karamallahu wajahah Karena doa itu juga ada di sahib Bukhari ya Karamallahu wajahah Semoga Allah menambah kemuliaan wajahnya Nah ini doa saja Bukan artinya wajah beliau dimuliakan Bukan hanya sekedar wajah Tapi ini hanya sebatas doa saja Karamallahu wajahah Nah artinya apa? Semoga Allah memperbanyak kemuliaan beliau Nah itu maksudnya Karamallahu wajahah Nah ini di dalam hadis di sahib Bukhari Juga ada doa seperti ini Bukan berarti yang doa seperti ini Orang syiah saja Bukan Ahlu sunnah pun doanya seperti ini Boleh radiyallahu anhu Boleh karamallahu wajahah Kemudian boleh juga Ada juga yang Alihi salatu wassalam juga ada Kalau untuk Sayyidina Ali Seperti itu mas ya Jadi karamallahu wajah ada makna banyak Tapi kalau akramallahu wajah Itu hanya memuliakan dalam rangka Mengubah karamallahu wajah menjadi Muta'ad Muta'adi Ustad'ad Ustad'ad Sabba halillahi juga termasuk yang pertama ya Sabba halillahi ma'fis sama wati wa ma'fil ar Nah disini maknanya takhtir juga ini Telah bertasbih kepada Allah Ma' Segala sesuatu yang ada di langit Dan segala sesuatu yang ada di bumi Maksudnya banyak ya Semua makhluk itu Pada dasarnya adalah Mentasbihkan Allah Termasuk benda-benda yang mati itu juga Bertasbih kepada Allah Sabba halillahi ma'fis sama wati wa ma'fil ar Berarti sabbaha Masuk ke dalam bab pertama Sulasi majid satu Satu huruf Sabbaha yusabihu ya Sabbaha yusabihu tasbihan Tasbihatan Tasbahan, tisbahan, musabahan Fahuwa musabihun Wadzaka musabahun Sabbih la tusabih Musabbahun Musab Musabbahun Jadi Bapak Ibu nanti bisa Kalau ketemu satu kata Tasrifkan aja semuanya Misalnya dalam Quran Wabashirilladi Bashir Wabashirilladi Berarti film adinya apa? Bashir Bashara Tasrifkan aja Basharayubashiru tabashiran Tabashiratan Tabasharan Tibasharan Mubasharan Fahuwa Mubashirun Wadzaka Mubashirun Bashir Latubashir Mubashirun Mubashirun Nah gitu Di Quran banyak ini Tiga bab ini Kalau Bapak Ibu Baca Quran Insya Allah Pasti ketemu Di setiap halaman Ya Di setiap halaman Quran Insya Allah ketemu Karena Saking banyaknya Wazan ini Misal ya Misal Ini contoh saja Bahkan di surah Al-Fatihah pun Juga ada Nah misalnya ini Sirotul Ladhi Na An'amta An'amta Alayhim Kira-kira Disini ada Fi'il Sulasi Maz'id Satu huruf Ada Ini saya salah juga nih Kenapa kok dimerahin Sirotul Ladhi Na'amta Berarti disini An'amta Dia masuk Bab berapa An'amta Bapak Ibu Bab ketiga Bab ketiga Sulasi Maz'id Satu Satu huruf Tapi kenapa Dia ada Taknya Itu Domir Karena dia Disambungkan Dengan Domir Rova Mutahar Masih ingat Bapak Ibu Domir Pembahasan Domir Di Nahu 1 Masih ya Jadi Fi'il Madhi Itu Bisa dihubungkan Dengan Domir Yang jumlah Tasrifannya Ada 14 Nah An'ama Bisa kita ubah Menjadi 14 Oke An'ama An'ama An'amu An'amat An'amata An'amna An'amta An'amtuma An'amtum An'amti An'amtuma An'amtunna An'amtu An'amna An'amta Disini An'amta Berarti Engkau Telah Nyamatkan Jalan Orang-orang Yang telah Engkau Beri Nyamat Kepada Mereka Berarti An'am Kalau kita analisis Gimana ini Bapak Ibu An'am Siratnya Apa ini An'amta Siratnya Adalah Fi'il Madhi Fi'il Madhi Oke Wazannya An'am An'amayun'imu Af'ala 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 Alta Af'ala Yuf'ilu Berarti Af'alta Sama dengan Af'alta Af'ala Yuf'ilu Fi'il Madhi Sama Sama Ini sudah Kebetulan Fi'il Madhi An'amah Yun'a'imu Yun'a'imu Oke Terus Waz'an Madhi Sama Af'ala Yuf'ilu Af'ala Yuf'ilu Kemudian Bab berapa Kira-kira Af'ala Yuf'ilu Bab Ketiga Sulasi Majid Masjid Satu huruf Satu huruf Satu huruf Selasi Masjid Satu huruf Oke Ciri babnya Apa ciri babnya Ditambah huruf Hamzah Nah Maldinya Empat huruf Dengan Tambahan Hamzah Di awal Tambahan Hamzah Di awal Nah Gitu Oke Nah Sekarang Binanya Apa Bina An'amta Oke Cara Nyari Bina Masih ingat Kembalikan Dulu Dia Kesulasi Mujarrat Apa Sulasi Mujarrat An'amta Na'ima Ya Benar Bu Ya Na'ima Na'ima Nah Kita Mengukur Binanya Ini Dari Sulasi Mujarrat Nah Kira-kira Apa Bina Na'ima Sahih Nah Bina Sahih Ya Bina Sahih Nah Sekarang Faedahnya An'amta Yang Engkau Nyakmatkan Kepada Mereka Berarti Muta'adi Saja Muta'adi Ya Karena Dia butuh Objek Ini Muta'adi Ya Muta'adi Ya Faedahnya Muta'adi Cara Menerjemahkannya Telah Telah Engkau Beri Nikmat Nah Engkau Beri Nikmat Kepada Mereka Tapi Karena Disini Yang Diterjemahkan Cuman An'amta Berarti Telah Engkau Beri Nikmat Nah Seperti ini Analisisnya Oke Kemudian Apakah Ada Disini Apakah Apakah Dia masuk Sulasi Mazid Satu Huruf Tidak Tidak Masuk Atau Engkak 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 Masuk 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 Dia Yum Fiku Kira-kira Apa Sigatnya Yum Fiku Fi'il Mudare Sigatnya Fi'il Mudare Kalau kita Analisis Gimana Fi'il Mudare Wazannya Apa Yum Fikun Yuf Ilu Yuf Ilu Yuf Ilu Sama Dengan Af Ala Berarti Sekarang Fi'il Madinya Kira-kira Apa Anfakoyun 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 Fiku Nah Baru ketemu Kan Tadi ngiranya Fi'il Sulasi Mujarad Mungkin Iya Nah Ini Nah Tandanya Kalau Sulasi Mujarad Itu Tidak Pernah Dombah Awalnya Mas Jadi Sulasi Mujarad Itu Awalnya Selalu Fatah Fa'ala Yaf'alu Fa'ila Yaf'ilu Fa'ala Yaf'alu Fa'ila Yaf'alu Kemudian Fa'ula Yaf'ulu Kemudian Bakul Enam Fa'ila Yaf'ilu Jadi Tidak Ada Fi'il Sulasi Mujarad Itu Yang Mudare Dombah Tidak Ada Jadi Kalau Dombah Itu Dia Kemungkinan Masuk Bab Sulasi Mujar Eh Sulasi Ma Mazid Oke Apa Wazannya Af'alayuf Sama Semua Af'alayuf Yaf'ilu Oke Bab Berapa Dia Sama Dengan Ini Bab Ketiga Kemudian Ciri Babnya Sama Binanya Apa Yun Fi'aku Bina Suhih Kembalikan Kesulasi Mujarad Berarti Bina Bina Sahih Bina Sahih Kemudian Fa'idahnya Yun Fi'kun Dan dari Apa-apa Yang telah Kami Rizkikan Kepada Mereka Mereka Nafkahkan Mereka Nafkahkan Ke orang Lain Mereka Nafkahkan Kira-kira Lazim Atau Muta'adi Muta'adi Ya Karena Pasti ada Yang dikasih Atau Yang diberi Ya Muta'ad Muta'adi Kemudian Terjemahannya Mereka Naf Kahkan Nah Oke Yun Fi'ku Nah ini Kenapa Pakai Waw dan Nun Bapak Ibu Jama Taksir Eh Jama Mudah Taksir Karena dia Berhubungan Dengan Domir Jama Ya Waw ini Domir Domir Jama Karena Fir mudare Kan bisa juga Ditasrif Jadi 14 Yun Fi'ku Yun Fi'ku Yumsikuna Tumsiku Tumsikuni Yumsikuna Tumsiku Tumsikuni Tumsikuna Tumsikina Tumsikuni Tumsikuna Un Fiku Nun Fiku Berarti dia Apa Jama 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 Mudakar Jama Raib Jama Raib Sebagai Fa'il Wa'unya Sebagai Fa'il Mas Wa'unya Ini Sebagai Fa'il Oke Sekarang Wa'inkuntum Fi Raibim Mimma Nazalna Ala Abdina Oke Apakah Disini Ada Fi'il Sula Sema'id Satu Huruf Ada Ada Nazalna 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 Masuk Apa dia Nazalna Sula'id Sula'id Satu Huruf Bab Berapa Bab Ba'ala Bab Ba'ala Berarti Bab Pertama Tapi Dia ada Nunnya Berarti Dia Ditasrifkan Nazala Nazala Nazalu Nazalat Nazalata Nazalna Nazalta Nazalna Nazaltum Nazalti Nazaltuma Nazaltum Nazaltum Nazalna Berarti Nazalna Mutakalim Apa ini Mutakalim Ma'ahu Ghayru Tapi Karena Anaknya Allah Berarti Mutakalim Mu'azzim Nafsahu Apa itu Mu'azzim Nafsah Mengagungkan Di Diri Dan Jika Kalian Masih Dalam Keraguan Dari Apa-apa Yang Telah Kami Turunkan Nah Disini Kan Kami Kami Allah Bilang Kami Apakah Allah Banyak Tidak Allah Itu Esa Tapi Kenapa Disini Pakai Kami Karena Faedahnya Mu'azzim Nafsahu Dalam Rangka Mengagungkan Diri Jadi Allah Itu Walaupun Beliau Bilang Kami Bukan Berarti Itu Banyak Tapi Faedah Domir Yang disebut Dengan Mu'azzim Nafsah Oke Sekarang Basyir Kira-kira Apa Sikotnya Basyir Bapak Ibu Basyir Fi'il Amar Dari Basyara Basyara Yubasyiru Tabasyiran Tabasyiratan Tabasyaran Tibasyaran Mubasyaran Fahuwa Mubasyirun Harusnya kan Sukun ya Bapak Ibu Tapi Kenapa Disini Pake Kasroh Karena Harkat Takhalus Lagi-lagi Karena Disini Harkat Takhalus Yang melepaskan Pertemuan Dua huruf Yang Sukun Disini kan Gak bisa dibaca Kalau dua-duanya Sukun kan Wabasyir Alladina Gak bisa Bacanya Gak bisa Seperti itu Kalau kita Sambung Harus Kita kasih Harkat Takhal Takhalus Kastroh Ini namanya Harkat Takhalus Gak bisa Ini Wabasyarul Wabasyarul Lagi Bisa juga Mas Jadi Harkat Takhalus Itu Boleh Tiga Boleh Fatah Boleh Kasroh Boleh Dommah Ya Tergantung Alasannya Kalau Kasroh Karena Dia Asal Untuk Takhalus Harkat Asal Untuk Melepaskan Pertemuan Dua Yang Sakhin Kalau Fatah Gimana Bisa Bisa Juga Karena Fatah Itu Harkat Yang Paling Ringan Kemudian Kalau Dommah Tidak Bisa Kalau Di sini Gak Bisa Tapi Harkat Takhalus Bisa Gak Dommah Bisa Bisa Tapi Dengan Syarat Kalau Sebelumnya Berharkat Dommah Dommah Juga Tapi Kalau Sebelumnya Berharkat Fatah Atau Kasroh Maka Bacaan Yang Boleh Itu Cuma Dua Boleh Fatah Boleh Kasroh Nah Jadi Disini Sebenarnya Bisa Dua Boleh Wabashiron Ladhina Amanu Boleh Juga Wabashiril Ladhina Amanu Tapi Karena Kita Mengikuti Kaedah Kiroat Kiroan Hafaz Itu Tidak Tidak Ada Yang Bacanya Wabashiron Wabashiron Ladhina Amanu Nah Itu Makanya Kita Tetap Membacanya Dengan Wabashiril Ladhina Amanu Sekalipun Secara Ilmunahu Dia Bisa Dibaca Wabashiron Ladhina Amanu Oke Nah Seperti Itu Oke Nah Untuk Dua Yang Tersisa Ini Bapak Ibu Mungkin Bisa Apa Namanya Bisa Mengisinya Sambil Ini Di rumah Musahkar Kemudian Hafidhu Musahkar Kemudian Hafidhu Nah Sampai Disini Mungkin Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Ragu Silahkan Bapak Ibu Ustadz Jadi Makna Yang Banyak Tadi Itu Saya Pikir Tadi Adalah Untuk Subyeknya Yang Banyak Atau Objeknya Yang Banyak Tapi Ternyata Maknanya Itu Seperti Kayak Memang Banyak Itu ya Ustadz Jadi Ada Tambahan Maknanya Banyak Kemuliaan Banyak Besaran Gitu ya Ustadz Iya Jadi Makna Banyaknya Itu Sebahagian Besarnya Itu Munculnya Dari Kata Kerjanya Iya Dari Kata Kerjanya Tapi Ada Sebagian Yang Efek Terhadap Pelakunya Misalnya Maw Watal Ibelu Telah Banyak Ontah Yang Mati Disini Efek Banyaknya Matinya Atau Ontah Dua-duanya Kan Bisa Ya Kematian Yang Banyak Itu Menyebabkan Yang Mati Juga Banyak Nah Ini Sama-sama Muncul Makna Banyaknya Baik Di Fi'il Ataupun Di Fa'il Di Fa'il Pokoknya Disana Itu Ada Makna Takhtir Ya 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 Oke Masih ada Yang Lain Ya Makasih Ya Sama-sama Bu Nah Tinggal Bapak Ibu Apa Namanya Melatih Supaya Sering Mentasrif Ya Nah Ini Juga Ada Beberapa Kata Kalafa Kalafa Kemudian Basharo Nah Seperti yang Tadi Kemudian Ah Ahsana Doroba Baroka Kemudian Rottala Apa artinya Rottala Bapak Ibu Tertil Nah Tertil kan lah Dalam Quran Juga ada Warottilil Kur'ana Tertilan Rottala Oke Terakhir Kita tasrifkan Rottala Rottala Rottilu Tertilan 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 Oke Rottalan Murottalan Fahuwa Murottilun Oke Murottil Rottil Rottil Latu Rottil Murottalun Murottalun Nah gitu ya Murottalun Murottalun Jadi Ada mbak Gak tau nih Suara saya bisa atau enggak Nadanya agak ini Terakhir ya Kita tutup dengan Baca wazan bersama Nah ini Fa'ala Nah nadanya agak Unik nih Oke Bisa seperti ini Fa'ala Yufailu Taf'ilan 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 Tif'alan Mufa'alan Mufa'ilun Wadha'ka Mufa'alun Fa'il Latufa'il Mufa'alun Mufa'alun Itulah Isim Zaman Dan Makan Agak ini Gak tau Nadanya Menyusahkan Atau Memudahkan Saya gak tau Bisa seperti itu Oke Mungkin bisa kita Baca bersama Bapak Ibu Satu Dua Tiga Ba'ala Mufa'alun Oke, kalau Bapak-Ibu punya nada lain, silahkan ya. Nah, itu tawaran saja. Kalau nggak pakai nada, nggak apa-apa, Sat. Pakai nada, nggak masalah juga. Nah, itu saya bilang. Apakah nada yang mempersulit atau mempermudah? Nah, itu Bapak-Ibu bisa sesuaikan saja. Oke, terus yang bab kedua. Nah, ini juga ada. Nah, kayak gitu biasanya. Ini akan seru kalau dibacanya bersama-sama, Bu. Biasanya ini bacanya di kelas ini. Kalau di pesantren, bacanya di kelas. Nadanya bisa beragam ini. Bisa seperti yang barusan, bisa juga yang lain. Oke, kita tabarukan baca bersama dengan nada yang barusan. Satu, dua, tiga. Pardon. Itu unik, ya. Kalau Bapak Ibu punya nada lain Boleh diusulkan Sekarang yang ketiga Af'ala yuf'ilu if'alan Wa muf'alan Fahuwa muf'ilun Walaka muf'alun Af'il la tuf'il Muf'alun Isim zaman makan Af'ala yuf'ilu if'alun Satu, dua, tiga Af'ala yuf'ilu if'alan Wa muf'alan Fahuwa muf'ilun Walaka muf'alun Af'il la tuf'il Muf'alun Isim zaman makan Kurang lebihnya seperti itu Di Youtube lembaga Ada Nanti saya coba kirimkan Nah Bapak Ibu bisa Menggantinya dengan nada lain Yang mungkin lebih mudah Itu hanya tawaran saja Dan kalaupun Tidak pakai nada Seperti Mas Hilman Itu tidak masalah juga Asalkan hafal saja Nada itu sebenarnya Mempermudah Seperti itu Mungkin sampai disini dulu Bapak Ibu Insya Allah kita lanjut Di Nahu 2 Hari Selasa Jadi ini adalah Akhir dari Saraf 1 Insya Allah nanti Saraf 2 Kita selesaikan Wazan-wazan yang lain Wazan sulasi mazid Dua huruf Wazan sulasi mazid Tiga huruf Dan seterusnya Nah Selasa besok Kita sambung dengan Nahu 2 Insya Allah Insya Allah Oke sampai disini Kita Akhiri dengan Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam